Halo pemirsa jumpa lagi di channel lambol kali ini kita mau buat video Bagaimana cara menguras air radiator mobil secara sederhana ya dengan mudah nah ini kita lihat caranya yuk pertama-tama kita buka nih tutup radiator kita buka ya lalu kita masukkan selang nih ya ini selang dari kran ya air bersih kita masukin dulu sini kemudian yang kedua ini ada selang bagian atas ya ingat ya selang bagian atas dari radiator yang masuk yang dari mesin ya jadi panas masuk ke sini ini kan keluar dari mesin ya kita buka ini ada kelemannya ya setiap mobil ada kelemannya tuh ya kelemannya dikendorin lalu kita pas kemudian yang ini apa atau beradiator atasnya selang kita tutup pakai karet atau pakai plastik ya lalu kita nyalakan keran nah ini kan keluar tuh air bersih ya kita masukkan kemudian nah ini keluar nih tadi nah ini kalau biar nggak banjir kita pakai kuah gelas nah kita giniin nah ini kan keluar nih airnya kotor tuh nah kemudian kita tinggal hidupkan dikasih mesin ya supaya cepat keluar radiatornya ya mesin hidupkan dikasih airnya lebih lebih cepat keluar ya lebih cepat keluar kotorannya tuh sampai nanti bening ya kalau sudah bening berarti apa pengurasannya ini sudah selesai kita lihat itu lebih cepat besi nah saat begini keran harus tetap hidup ya keran air nah ini kalau airnya kecil gini sekalian set sekali ditutup dulu supaya nanti perlu kemudian kita lepas kemudian kita lepas dikit-dikit ini kalau dari mesin dingin ya terlalu panas ya Nah tuh ini saya pelan aja dari sini buat tersiak penurasan nih untuk supaya agar apa emasin terlalu dingin ini air sudah mulai bersih ya kelihatan ya dari gak 1 waktu ini sudah mulai bening kita tutup setelah bening ini lalu kita masukkan ke dalam radiatornya lagi nih ke pipa ini kita masukkan supaya nanti disana keluar nah ini kita kencangkan kembali gak apa-apa mesin hidup juga kita pasang kembali jangan sampai bocor ya atau pada saat musim mati juga gak apa-apa ini masang ke langit saya biar cepat oke kita bocor nah ini airnya ini juga penampungan airnya terisi ya kalian matikan mesin kita lihat mesin gak mati biarkan air di bawah apa-apa kita lihat airnya sudah kembali apa namanya penutup ya jalan airnya ya saya isi lagi sampai penuh langsung aja gak apa-apa nanti dia turun bilang gelembungnya ya berarti sudah tidak ada udara nah gelembungnya sudah tidak ada berarti sudah pengurusan radiator sudah selesai nah demikian pemisah ini pengurusannya airnya sudah bersih ya pengurusan radiator sudah selesai dilakukan jadi sangat mudah ya untuk menguras air radiator oh iya perhatikan juga nih tutup ini nih radiator ya tutup radiator juga harus hidup ya ini terutama pernya ini ada per nah ini ini untuk apa tabung resever atau tabung air cadangan juga harus terisi ya ya setengah dari ukuran tabung kemudian perhatikan ini nah ini nah pernya harus bergerak ya nah ini radiator ini juga bekerja untuk pada saat kuap nah ini pernya hidup ya tuh oke jadi pada saat panas nanti dia terbuka nih perhatikan juga kebersihan dari tutup radiator ya daripada kotoran dibersihkan ya kotor-kotorannya biar tidak ada pasir atau kotoran dibersihkan kemudian kemudian kalian tinggal tutup kembali nah ini sudah tidak ada gembung udara ya sudah bersih radiator sudah putih tinggal kita tutup oke untuk penggunaan air radiator bisa kalian dengan air cooler atau dengan air biasa ya itu tergantung dari kendaraannya ya sebaiknya pakai air cooler ya baik bisa demikian tadi cara menguras menguras air radiator motor ya secara sederhana cepat dan murah biayanya oke terima kasih jangan lupa sampai like dan komen di channel oneboard bye